Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kita pada acara Bandung Menjawab yang kebetulan pada hari Selasa ini tanggal 8 September yang hadir pada saat ini narasumber dari BPPKB yaitu Ibu Nonung Kabinet Pemberdayaan Perempuan yang akan menceritakan atau menjelaskan mengenai Hari Anak Nasional yang jatuh kepada besok Ibu Nah untuk kepada itu, kepada Ibu Nonung kami persilahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Saya pribadi atas nama atas nama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung Saya sendiri tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan sudah Pak Wawan sampaikan nama saya Nuno Kepala Badan eh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung dalam hal ini barangkali akan menyampaikan tentang momentum hari-hari anak nasional tingkat Kota Bandung yang Insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 9 September tahun 2015 yang bertempat di Taman Lalu Lintas Kota Bandung sebetulnya hari anak itu sendiri jatuh pada tanggal 23 Juli kalau secara nasional itu selalu di apa selalu diperingati pada tanggal hari anak hari anak nasional itu sendiri jatuh pada tanggal 23 Juli ya Pak ya tingkat nasional tingkat nasional baru dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 11 Agustus di Kota Gogor tepatnya di Istana Gogor yang dibuka oleh langsung oleh Presiden Jokowi pada saat itu dan untuk tingkat Jawa Barat sendiri pada tanggal 3 September itu dalam rangka hari anak nasional sekaligus juga pembukaan Jambore anak-anak sejawa Barat itu dilaksanakan di Ciatar Pak di Ciatar pada tanggal 3 September tahun 2015 dan untuk Kota Bandung sendiri ya nanti besok nah hari anak nasional tingkat Kota Bandung tingkat Kota Bandung ini maksud dan tujuannya barangkali ya Pak ya maksud dan tujuannya itu yaitu pertama barangkali untuk apa ya untuk menggugah ya untuk menggugah baik itu keluarga ataupun semua elemen yang ada di Kota Bandung baik itu pemerintah SKPD yang terkait ataupun dunia usaha sekaligus juga LSM-LSM yang memiliki kepedulian terhadap anak penggiat-penggiat yang memiliki kepedulian terhadap anak juga keluarga khususnya untuk selalu memperhatikan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya hak-hak dan kewajibannya dimana kita ini harus memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak yaitu dengan memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan kepada anak disamping itu juga momentum hari anak ini adalah untuk apa ya lebih menguatkan lagi komitmen pemerintah komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak dimana pemerintah Kota Bandung sendiri sudah memiliki kebijakan sudah memiliki kebijakan terhadap kepentingan yang terbaik untuk anak ini melalui regulasi yaitu adanya perda nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan insyaallah sekarang ini sedang running di penyusunan peraturan wali kota yaitu peraturan wali kota partisipasi anak dan peraturan wali kota tentang penanganan tindakan kekerasan terhadap anak selain itu juga barangkali besok momentum hari anak itu bukan hanya sekedar momentum yang hanya sekedar ceremonial saja tapi juga lebih kepada esensi dan substansinya tentang hari anak ini dimana kita selaku pemerintah daerah dan juga dan juga elemen-elemen masyarakat yang ada di kota Bandung itu memberikan apresiasi terhadap prestasi anak sekaligus juga apa memberikan pemahaman memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya keluarga dalam rangka hari anak ini untuk selalu memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak itu yaitu misalkan dengan memperhatikan hak-hak anak dimana hak anak tersebut bisa dimasukkan ke dalam lima klaster hak anak padahal hak anak sendiri itu ada 31 hak anak tapi kita bagi lagi menjadi lima klaster hak anak dimana yang pertama yaitu klaster klaster yang pertama yaitu klaster saya lupa lagi klaster pertama itu hak sipil dan kebebasan klaster yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan klaster yang kedua adalah hak kesehatan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan klaster yang ketiga adalah hak pendidikan hak pendidikan dan apa ya hak pendidikan hak pendidikan dan bisa jadi lupa lagi hak pendidikan dan hak pendidikan dan kebudayaan hak pendidikan dan kebudayaan klaster yang keempat yaitu perlindungan khusus hak yang kelima adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif nah itu harus kita penuhi harus kita penuhi terhadap hak anak ini barangkali itu pak sebagai perolohnya saja ya sebagai perolohnya saja biarin nanti dari adik-adik ini yang akan bertanya karena disini kan apa momennya adalah Bandung menjawab jadi barangkali saya yang harus lebih menjawab dari pertanyaan dari adik-adik ini yang dilibatkan kurang lebih 400 sampai 500 anak dari semua komunitas anak dari mulai dari mulai anak paut anak tetas sampai dengan anak-anak SMA karena sesuai dengan apa dengan definisi anak yaitu usia 0 sampai 18 tahun jadi kita ini tanpa diskriminasi semua anak kita akomidir pada hari anak ini dari mulai anak normal sampai anak yang berkebutuhan khusus jadi nanti itu besok itu yang terlibat itu dari berbagai macam kalangan anak-anak ya dari mulai anak jalanan anak yang berkebutuhan khusus kami libatkan juga ada anak-anak dari RBM sampai kepada anak-anak SMP SMA yang normal jadi tanpa diskriminasi benar-benar disini kami mengakomidir semua anak-anak yang ada di kota Bandung acaranya apa acaranya acaranya banyak sekali acaranya selain selain memperingati hari anak itu adalah supaya masyarakat tahu bahwa pada hari ini ada hari anak dimana pada masyarakat itu harus menghormati dan menghargai hak-hak anak jadi biar masyarakat lebih 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 paham lagi terhadap hak-hak dan perlindungan kepada anak jadi selain 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 apa ya selain acara pokoknya itu ya banyak kreasi-kreasi yang akan ditampilkan oleh anak-anak kota Bandung dari mulai anak paut sampai dengan anak yang berkebutuhan khusus dari RBM itu jadi mereka itu akan menampilkan kreasi-kreasinya dan juga potensi-potensi yang mereka miliki itu akan ditampilkan kita nanti akan memberikan apresiasi kepada mereka itu jadi potensi-potensi mereka itu pada hari anak itu di eksplor jadi itu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita memberikan hak-hak dan kepentingan yang terbaik untuk anak dan menjamin hak-hak yang terbaik juga untuk anak kita harus sebagai orang dewasa kita harus bisa menjamin hak-hak anak karena dimana pada saat ini banyak sekali kemarin saja saya melihat bahwa kekerasan terhadap anak ini bukannya semakin menurun bahkan sudah tarap sudah tarap mengkhawatirkan gitu ya dimana sekarang Jawa Barat saja sudah dinyatakan sebagai darurat narkoba sudah dinyatakan sebagai darurat narkoba dan surganya kornografi nah barangkali dengan momentum hari anak ini kita bisa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak khususnya di kota Bandung umumnya kepada seluruh anak-anak di Indonesia tidak begitu dan bukan kayak itu tapi yang lain kondisi saat ini anak di kota Bandung seperti apa itu kasus-kasus kekerasan terhadap anak atau kasus yang menempa anak sampai hari ini sudah sampai hari ini sampai hari ini sebetulnya kekerasan itu ibarat fenomena gunung es jadi banyak sih sebetulnya tapi yang terlaporkan kepada kami khususnya kepada BPPKB itu ada ya kami hanya menerima laporan kekerasan yang berdasarkan laporan baik itu dari korban dari korban ataupun dari keluarga korban ataupun misalkan ada laporan dari masyarakat maka akan kami tindak lanjuti tindak lanjuti sekaligus kami juga sudah berjejaring ya dalam hal ini bukan hanya BPPKB saja tapi kami berjejaring baik itu dengan UPPA Polres Tades Kota Bandung ataupun dengan LSM-LSM yang lainnya jadi sebetulnya banyak sekali ya apa tindakan kekerasan terhadap anak ini tapi kenapa sampai saat ini yang terlaporkan itu tidak sebesar kasusnya karena apa karena masyarakat mungkin tidak tahu harus kemana kami melapor atau sengaja misalkan korban tindakan kekerasan ini sengaja tidak melapor karena atau karena apa ya ketidaktahuan dari korban atau kebingungan kemana kami harus melapor padahal banyak sekali kekerasan tindakan kekerasan kepada anak ini bahkan sampai kemarin saja kami melihat bagaimana predator kepada anak atau istilahnya pedofilia kepada anak itu semakin banyak semakin banyak ini mungkin dalam momentum hari anak ini juga untuk mengingatkan kepada para orang tua itu untuk lebih untuk lebih bisa mengawasi anak-anaknya melalui pengasuhan keluarga yang apa ya yang yang baik gitu ya supaya anak-anaknya itu bisa lebih terlindungi lagi gitu dengan melalui pengasuhan alternatif baik itu melalui pengasuhan alternatif ataupun pengasuhan di dalam keluarga itu sendiri gitu karena jangan sampai nanti karena apa fundamental yang pertama itu adalah pengasuhan di dalam keluarga gitu jadi kalau misalkan pemerintah ataupun sekolah itu hanya apa ya memberikan dukungan ya misalkan pemerintah hanya memberikan dukungan melalui program-programnya ataupun melalui kebijakan-kebijakan tetap pertahanan yang utama adalah ketahanan keluarga untuk melindungi anak-anak baik itu di dalam tindakan kekerasan apapun hal-hal kekerasan yang lainnya karena di dalam hari anak nasional sendiri juga kita juga punya tujuan untuk lebih apa ya mensosialisasikan tentang gerakan anti gerakan nasional anti gerakan nasional kekerasan sek kepada anak gitu GN Aksa gerakan nasional anti kekerasan sek terhadap anak kalau data berapa ya angkanya yang terlapor itu kurang lebih ada berapa ya ada kurang lebih ya kurang lebih itu ada karena datanya itu bermacam-macam ya gitu menurut versi BPPKB menurut versi UPPA menurut versi yang lainnya gitu ya tapi kalau versi ibu gak versi BPPKB versi BPPKB sekarang itu ya ada kurang lebih berapa ya tahun ini tahun ini ya tahun ini ada 12 tapi semuanya bisa bisa tertangani gitu kami tindak lanjuti kekerasan terhadap anak itu kekerasannya bentuknya kekerasan paling banyak paling banyak paling banyak kekerasan ya kekerasan yang terakhir itu apa ya itu karena yang yang harus tepatnya yang harus bisa lebih menjawab kekerasan ini adalah P2TP2 karena kami BPPKB ini punya unit UPT P2TP2 dimana P2TP2 ini TUPOXY-nya yaitu penanganan tindakan kekerasan dan pencegahan baik terhadap perempuan dan anak jadi kalau data tepatnya itu misalkan bentuk kekerasannya apa terus datanya yang akurat itu berapa itu bisa dilihat di P2TP2 begitu P2TP2 sendiri kalau tidak salah sudah ya pernah pernah di dalam acara ini Bandung menjawab ini Bu Leni pernah kalau yang terakhir mungkin yang kasus anak SD jadi PSK anak SD yang jadi PSK kalau yang terakhir yang heboh itu yang pembunuhan itu ya yang pembunuhan sesama sesama teman itu sangat prihatin sekali kami sangat prihatin sekali ketika kami akan melaksanakan hari anak nasional sebelumnya sudah ada kasus yang sangat menghebohkan sekali dimana itu dilakukan oleh anak yang sangat belia sekali anak yang baru berumur 13 tahun sudah membunuh sesama temannya anak yang berumur 15 tahun dengan cara yang sangat sadis itu merupakan kado yang pahit untuk kami sebetulnya ada lagi yang mau bertanya nah besok ini ya hari anak ini banyak nanti yang terlibatnya kami ini didukung oleh beberapa beberapa SKPD SKPD terkait yang memiliki tupoksi anak juga beberapa SKPD terkait dan juga beberapa apa ya beberapa sekolah beberapa sekolah baik itu dari tingkat PAUR sampai SMA karena di dalam hari anak ini nanti besok itu adalah puncak hari anak karena kami sebelumnya sudah memiliki sudah melakukan beberapa rangkaian dalam rangka hari anak ini diantaranya kemarin yang tanggal 6 itu adalah harfi day harfi day yang dilaksanakan di depan SMA 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 1 Bandung di situ kami apa mensosialisasikan juga dimana instansi-instansi yang lain juga turut serta dalam mendukung hari anak nasional tingkat kota Bandung ini dimana dari BNN dari BNN mensosialisasikan tentang narkoba ya di situ terus ada juga di dalam rangkaian hari anak ini yaitu gerakan selain gerakan anti narkoba juga dari dinas kesehatan dengan memberikan apa pelayanan kesehatan pelayanan pemeriksaan gigi gratis terus dari disduk capil juga pelayanan pembuatan akte gratis terus yang kemarin lagi Pak itu waktu tanggal hari Sabtu ya hari Sabtu tanggal 5 tanggal 5 tempatnya di halaman balai kota itu adalah festival kreasi anak jalanan itu juga dalam rangka rangkaian hari anak jadi banyak sih rangkaian hari anaknya itu jadi besok itu adalah puncaknya hari anak ada lagi itu apa adik jadi gini ya kalau hari anak nasional itu belum masyarakat itu belum belum tahu gitu ya belum semua masyarakat mengetahui hari anak nasional ini padahal hari anak nasional ini adalah apa ya sudah dilakukan sejak tahun 1984 sebetulnya tapi kota Bandung sendiri ya khususnya BPPKB setelah ditun kalau dulu itu hari anak nasional itu dilaksanakan oleh secara bergiliran oleh SKPD SKPD secara bergiliran tapi sejak 3 tahun yang lalu itu pemerintah pusat khususnya kementerian pemberdayaan perempuan dan anak sudah menetapkan BPPKB sebagai leading sektornya hari anak nasional jadi sudah 3 tahun berturut-turut ini BPPKB sebagai leading sektornya untuk hari anak nasional terima kalau secara umum fasilitas untuk anak-anak di kota Bandung sudah cukup pemadai belum nah itulah ya sebetulnya itu dalam untuk memenuhi hak anak ini salah satunya yaitu kita ini harus menyediakan ruang publik untuk anak yang bisa diakses oleh seluruh anak kota Bandung ini tanpa diskriminasi idealnya itu kita itu ya menyediakan ruang publik seperti taman-taman untuk anak-anak nah kami BPPKB melalui pembentukan kelurahan melalui pembentukan kelurahan yang layak anak itu sebagai salah satu percepatan menuju Bandung yang kota layak anak kami sudah membentuk beberapa kelurahan yang layak anak disitu diantaranya kami juga mengimbau kepada kelurahan-kelurahan tersebut untuk menyediakan sarana atau tempat bermain untuk anak gitu walaupun misalkan di kota Bandung ini sangat terbatas sekali ya lahan-lahan atau tempat-tempat yang bisa dijadikan ruang publik untuk anak tapi tolonglah apa ya misalkan kalau misalkan kelurahan itu tidak memiliki taman untuk anak untuk anak-anak coba cobalah bisa bisa mengkondisikan misalkan satu minggu sekali atau satu bulan sekali misalkan jalan ditutup jalan ditutup misalkan sebentar dari jam 7 sampai jam 9 disitu untuk menyediakan ruang untuk aspirasi anak jadi di Bandung ini ya inilah belum masih kurang masih kurang gitu ya masih kurang kan sebenarnya ada banyak taman yang dibenuh ya bu taman-taman ya memang kan ruang publik ini ruang publik yang bisa diakses oleh anak khusus khusus untuk anak itu kan berbeda khusus anak itu karena gini taman-anak itu ya taman taman yang bisa diakses oleh anak itu ya itu yang bisa apa ya untuk edukasi kepada anak-anak dimana di dalam taman tersebut tersedia tersedianya perpustakaan di dalam taman di dalam taman tersebut tersedianya tempat bermain yang bisa diakses oleh anak karena kami punya ya Pak ya kami punya taman taman bermain anak walaupun sederhana gitu tapi di tapi di dalamnya itu ada perpustakaan yang bisa diakses oleh anak terus ada tempat bermainnya terus ada pokoknya adalah tempat-tempat edukasi anak gitu jadi bukan hanya sekedar teman taman bermain saja tapi juga ada taman pendidikan untuk anak untuk anak begitu kalau secara keseluruhan Bandung ini sudah berapa persen gitu kan tadi disinggung soal pengen jadi kota lama kota yang layak anak sebetulnya ya kalau misalkan kota Bandung sudah bisa memenuhi indikator indikator kota layak anak ya itu sudah bisa dikatakan sebagai kota yang layak anak jadi harus memenuhi dulu beberapa indikator indikator menuju kota yang layak anak ini gitu salah satunya misalkan salah satunya ya infrastruktur itu salah satunya tapi bukan hanya infrastruktur saja jadi juga ada regulasi regulasi yang penting itu regulasi regulasi gitu walaupun Bandung itu sudah memiliki beberapa regulasi yang menyangkut kepentingan anak jadi banyak regulasinya itu tercecer gitu jadi ada di BPPKB ada di dinas sosial ada juga di dinas kesehatan dan ada juga di dinas pendidikan tapi bukan hanya sekedar regulasi saja tapi juga itu juga harus apa ya di diimbangi juga dengan infrastrukturnya gitu jadi banyak sih indikator indikator untuk menuju kota yang layak anak ini untuk narasumber yang kedua kebetulan dari BKD yaitu kebetulan sudah hadir Ibu Iden Kabit PKP yang akan menjelaskan mengenai FPU PNS untuk itu kepada Ibu Kabit yang menerima terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kebetulan ini tanggal 8 September 2015 Alhamdulillah untuk pemerintah kota Bandung hari ini akan dilaksanakan pendaktaran ulang PNS melalui internet elektronik ya yang kelaksanaannya secara nasional dimulai dari tanggal 1 September sampai 31 Desember tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan BKD baik kabupaten kota daerah maka untuk pelaksanaannya PPNS ini mulai hari ini kebetulan 8 September 2015 untuk sosialisasinya sebetulnya kami sudah melaksanakan sosialisasi dari tanggal 27 Agustus kemarin di tulang di ruang balikota auditorium kemudian jadi maksud daripada PUPNS ini melalui elektronik sebetulnya ini harus dilaksanakan jadi apa namanya wajiban dari semua PNS yang berada di lingkungan pemerintah kota Bandung untuk melaksanakan pendaftaran ulang PNS karena kalau misalkan PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan pendaftaran ulang maka nantinya akan dicoret dari data nasional jadi dalam hal ini kemungkinan bisa di apa namanya ya tidak dilayani kepegawainnya gitu untuk itulah kami mengimbau semua PNS karena ini waktunya lama sebetulnya tapi mulai hari ini akan dilaksanakan untuk pemerintah kota Bandung khususnya seluruh PNS di kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 21.775 orang 21.775 orang data tribulan dua akhir tribulan dua tribulan data itu jumlah PNS selanjutnya selanjutnya apa sih itu PPU PNS itu jadi apa yang maksud pendataan ulang PNS ini adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang melalui tahap pengutahiran data oleh setiap PNS validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh semua instansi baik di lingkungan pusat juga maupun di lingkungan daerah dalam hal ini pemerintah kota Bandung selanjutnya jadi setiap PNS yang akan melakukan pendaftaran ulang itu harus diregister dulu jadi setiap orang itu punya password dan username jadi karena kami ada tahapan-tahapannya untuk harus diverifikasi dulu apakah PNS tersebut memang betul PNS pemerintah kota atau bukan makanya harus diverifikasi oleh BKD kota Bandung jadi sebetulnya untuk PPNS ini setiap orang yang penting ada punya jaringan internetnya yaitu melalui jaringan PPNS BKN Web apa bentar web pkn.go.id itu website-nya dari kami kemudian teknis jadi teknis pelaksanaannya sebetulnya bisa melalui mobil link ini HP juga bisa yang penting masuk ke website bpnspkn.go.id untuk jadwal pelaksanaan karena khususnya untuk di lingkungan listrik ini sangat banyak, kurang lebih ada 13.000 PNS, maka pelaksanaannya untuk listrik ini dimulai dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal November 30 November kemudian di luar lingkungan listrik mulai 8 September sampai dengan 31 Oktober selain listrik untuk lingkungan listrik dimulai tanggal 8 September hari ini sampai dengan tanggal 31 November kurang lebih 13.000 sekian selanjutnya yang di luar listrik dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 30 Oktober di luar listrik mungkin secara teknis nanti itu ada apa saja sih data yang akan nanti diisi kalau memang sebetulnya untuk data yang itu berkaitan dengan data pokok berkaitan dengan nama tanggal lahir ini jabatan sekarang dari wayat jabatan kalau misalkan nantinya ada perubahan-perubahan itu harus diverifikasi dengan SK terakhir jadi harus didampingi didukung oleh dokumen resmi apa sih perubahannya terutama berkaitan dengan riwayat jabatan mungkin waktu dulu seperti saya masih didiskutkan datanya di PUPNS itu data di PUPNS ternyata sekarang saya kan sudah bergina di BKD sebagai kabin di PKP di BKD itu juga mungkin saya harus didukung oleh SK terakhir dari wayat pendidikan makanya itu juga kalau di dalam data PUPNS itu ada riwayat berkaitan dengan riwayat pendidikan kalau memangnya sekarang dulu mungkin waktu kita masuk CPNS masih S1 dimanapun S1 nya kemudian setelah saat ini misalnya sudah S2 ataupun S3 itu juga harus ada perubahan harus langsung dirubah dan ini juga harus didukung dengan bukti jasa terakhirnya atau apa ini nanti berkala gak sih misalnya berapa tahun sekali terakhir itu 2003 dan sekarang baru mulai lagi 2015 ini karena ini programnya kan program dari BKN Pusat itu bukan dari provinsi ataupun dari Pemukat sendiri jadi semua PNS seluruh Indonesia harus melaksanakan BKN S2 pendaftaran ulang PNS ini pendaftaran ulang kalau gak kalau sanksinya itu tadi jadi tidak akan dilayani pepergawainya jadi seakan-akan sepertinya dipecat jadi PNS nya ada jaringan internet bisa langsung menakses dipecat karena itu smart ada punya password kalau passwordnya itu dari mana harus punya password dan nomor registrase disini untuk ini dari kami juga ini 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 secara teknis Karena awalnya setiap NS harus registrasi dulu, sebelum entry itu dia akan mendapatkan username-nya dan password kita mendaftar email Jadi setiap NS pasti akan mendapatkan username dan password pada saat tahap registrasi Kalau perlu ke BKD ya langsung ke password? Tidak perlu, langsung harus meregistrasi di via web Sekarang pilih apa sendiri bisa Bukan ada aplikasinya atau? Ya aplikasi berbasis web Masuk ke web dulu PNS.dkn.id Aplikasi berbasis web Jadi handphone apa aja Ada aja akses internet Dan yang penting PNS Nanti diverifikasi oleh BKD Diverifikasi Di kantor Di kantor Masa ini sudah berakhir, masa 31, eh 30 November sudah lewat Bisa gak 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 Maksudnya gini Bu Setelah kita registrasi dan segala macem Apakah ada bukti kita sudah melakukan registrasi atau tidak Jadi kan siapa tahu Siapa tahu kita sudah melakukan registrasi tapi kita tidak punya buktinya Kita anggap sudah melakukan registrasi Padahal ternyata tidak tercatat di BKN Nah itu Nah itu ada Jadi ada tahapan Dalam pelaksanaan EPUPNS ini Yang pertama Tahapan registrasi Tahapan registrasi Yang kedua tahapan pengisian Formulir EPUPNS Pada tahapan registrasi ini Nanti PNS itu mengisi Format yang sudah ada di sistem Setelah selesai Dilakukan pengisian Nanti akan ada kolom cetak Nah itu tinggal kita entry saja Nanti akan keluar bukti registrasi Nah bukti registrasi ini ada tiga Bisa diperbanyak tiga kali Atau dan sebanyak yang kita butuhkan Tapi yang kewajiban dari ini Harus disampaikan pertama Untuk PNS itu sendiri Disimpan sebagai bukti registrasi Nah itu Sebagai bukti bahwa Dia telah melakukan pendakaran Yang kedua untuk BKD Untuk BKD Sebagai verifikator di level 2 Dan yang ketiga untuk SKPD Itu disimpan sebagai bukti bahwa PNS itu sudah melakukan registrasi Nah nanti pada Tahap registrasi ini Setelah selesai melakukan registrasi Nanti akan baru melangkah ke Tahap kedua yaitu Pengisian atau entry data Yang tadi disebutkan oleh Ibu Khabib Baru kita mengisi seluruh data DRH PNS Nah setelah itu Setelah selesai Baru nanti kita akan cetak kembali Bukti bahwa kita sudah melakukan Pengisian dari Eko PNS Jadi ada dua registrasi Sebagai bukti Autentifikasi kita sudah melakukan Registrasi Yang kedua sudah melakukan Pengisian EPU PNS Ini untuk tahapan gitu Nanti di level-level tertentu Ada disunjuk verifikator Di level pertama ada Berifikator SKPD Yang pada tahapan pertama Melakukan verifikasi Selanjutnya Kemudian akan diserahkan ke BKD Dengan secara komulatif Nanti dengan surat pengantar Disampaikan Nanti kita melakukan verifikasi Di level kedua Yaitu di BKD Setelah itu nanti kita Sampaikan ke level ketiga Berifikator di BKN dan di Eko PNS Itu mungkin tahapan yang bisa disampaikan Kemudian Keuntungan Perkot buat pemerintah sendiri Dengan registrasi online ini Gak apa sih? Tentunya sangat banyak sekali Bisa dijadikan dalam hal Menyusun kebijakan untuk pimpinan Berapa sih? Untuk jumlah PNS yang sebenarnya Kemudian juga Kami khususnya di BKP Berkaitan dengan Kesejahteraan pegawai Berapa sih? Anggaran gaji yang harus Apa namanya? Terutama TPP-nya Tunjangan tambahan perbaikannya Itu bisa dilihat dari Data itu juga Mungkin itu Kalau sekarang Datanya masih normal ya? Iya Maksudnya Maksudnya Dari 2003 2003 Itu pendataannya Gak lewat Oh iya Dulu Oh iya Lalu Formulirnya Sudah Formulir Baru kali ini Baru kali ini Lalu Aplikasi sendiri Tapi Ini kan Jaringan Karena kita khawatirkan Ada 4 juta setengah PNS Yang melakukan Regisasi Jadi Memang Ada kemungkinan Ada kendala-kendala Pada saat semua Melakukan Regisasi Tentunya Akan ada hambatan Untuk Perlaksanaan Setelah Apakah ada yang Misalkan Pensiun Pada saat Sekarang Pada saat Periode Pendaftaran Apakah Dia ikut juga Mendaftar Atau Harus Harus Mengisi Juga Tetap Harus Harus Menerima Tetap Harus Harus Mengisi Tetap Jadi Mungkin SKPD-nya Sesuai 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 Empatnya Dia punya data Data kepegawaiannya Tetap Harus Untuk Untuk PNS Tugas Ijin Belajar Dan juga Dalam Ada Menjadi Gewenangan SKPD-nya Untuk Memfasilitasi Untuk Bisa Melakukan Penisian Sekarang Seluruh SKPD-nya Dan Ini Nanti Kita verifikasi Berapa Yang sudah Melakukan Registrasi Emang ada Banyak Peng belakang Apakah Ternyata Di Gampung Suara Agar Apakah Ternyata Tegung Ternyata Bensin Penasaran Ternyata Ternyata Dari 21.775 masa ada beberapa aja, Bu. Iya, ada beberapa. Nggak usah harus disebutkan. Dasar juga, apa aja. Iya, nggak usah disebutin namanya, cuma jumlahnya aja, Bu. Ada 300. Wah, terlalu banyak, Bu. Terlalu banyak, Bu, ya? Oh, berarti seratusan. Harus dilihat, saya belum ini. Seratusan, Bu, ya? Kepastian. Terus salah. Bu, kenapa, Bu namanya masih PU PNS, bukannya, Bu, nggak PU ASN, gitu? Eh, singkatan, pendaftaran ulang, pegawai negeri sipil, PNS. ASN. Tadi harus di-P ini juga, bahwa ASN itu terbagi atas dua, PNS dan P3K. P3K ini pegawai pemerintah yang diangkat melalui perjanjian kerjasama. Nah, ini kan belum kita angkat. Karena kewenangan dari BKN-nya juga belum ada untuk penetapan P3K ini. Jadi, makanya hanya untuk PNS aja. Enggak? PASN. Karena ini terbagi atas dua tadi yang saya sebutkan. Jadi, kalau di sana untuk PNS. Mungkin ke depan, kalau sudah ada pengangkatan P3K, mungkin namanya bukan EPPNS, mungkin EASN. Tadi, Bu, kalau yang soal sistemnya bisa kemungkinan jauh, karena kebanyakan yang mengakses, triknya gimana, Ibu? Triknya? Triknya? Ya, triknya. Ini PNS itu tidak dilakukan hanya untuk di jam kerja saja. Sudah kebayang itu 4 juta sepengah yang akan melakukan pengisian orang. Jadi, ini fleksibel waktunya. Bisa dilakukan di rumah? Bisa. Pada saat kita sedang mengisi juga, mana kalau pimpinan ada tukoksi yang lebih prioritas, kita bisa tinggalkan. Dengan tidak, dengan menyimpan. Ada pola menyimpan dan kita klik di situ. Jadi, bisa kita tinggalkan. Bisa di rumah. Kalaupun misalnya tadi ada pertanyaan GAPTEK, gimana ya kalau ayah dan ibunya GAPTEK. Bisa minta tolong sama anaknya. Yang penting data pendukungnya bisa disampaikan secara akurat. Itu yang dituangkan dalam pengisian EPPNS. Yang paling teruk ini terupdate. Mungkin ada yang bertanya lagi. Yang sudah pasti, PNS wajib mendapatkan. Bu, tadi di fasilitasnya seperti apa? Ya, seperti tadi. Kalau misalnya ada yang dalam posisi lagi izin belajar. Atau ada juga kebetulan ada salah seorang teman kita yang itu ya. Pak, siapa itu yang dipanggil? Tugas ya. Izin belajar CLPN. Ya, di luar tanggungan negara, di luar negeri kan. Coba kita informasikan bahwa ini ada pengisian yang harus mereka isi gitu. Minimal informasi itu tersampaikan kepada yang bersangkutan. Jangan sampai tidak tersampaikan. Jadi kan kalau sampai tidak tersampaikan, dia tidak melakukan FUN itu akan ada sanksi. Dan nanti akan kembali kepada SKPD-nya kan. Karena memang instruksi wali kota diharuskan seluruh SKPD untuk memfasilitasi proses. Memungkinkan bisa diwakili. Tapi kan kalau di luar negeri dia bisa tetap mengakses. Bisa. Kalau memungkinkan dia mengisi sendiri itu lebih baik. Karena kan data-data pendukung mungkin ada di bersangkutan ya. Kalau misalnya tidak lengkap yang ada di SKPD masing-masing. Nah itu kan bisa dilakukan di sana sepanjang bisa membuka web internet itu. Memang yang tidak memungkinkan untuk mengakses internet kemungkinan diwakili. Ya Bu, bisa. Bisa diwakilkan oleh saudaranya atau anaknya. Bisa dibantu gitu. Atau oleh teman kerjanya kan. Memungkinkan masih lingkup teman kerjanya bisa membantu. Kenapa tidak? Terus yang di penjara kan dibawah satu tahun nih. Yang sudah satu tahun nih ya. Dalam penjara bisa mengakses? Bisa. Nanti sebuah umum kepegabannya dibantukan dapat menyampaikan kepada yang disangkutan. Bisa. 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 dan mengenai beserta rengrengannya mengenai PUPNS atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh